FFB Unisma Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu Safira Selamat datang di FFB Unisma Lumia Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Gimana kabarnya? Di Jakarta ya ini? Alhamdulillah Jadi apa namanya Bergabungnya persis waktunya ya Sekarang udah jam 9 lebih 5 Iya alhamdulillah Semoga selalu ya Amin amin Iya terima kasih ya Atas kesediaannya Udah dua kali nih di FFB Kalau tahun kemarin masa pandemi Kita berhubungan dari Malang Alger Sekarang Malang Jakarta Mudah-mudahan dengan topik yang memang betul-betul Sangat dikuasai oleh ibu untuk Memberikan materi kepada adik-adik mahasiswa kami Insya Allah yang sekarang lagi Dalam kegiatan latihan kepemimpinan mahasiswa Dikemas dalam leadership and Management series dengan topik yang berbeda-beda Nah khusus hari ini Sesennya ibu Safira Ini adik-adik mahasiswa sudah pada menunggu ini Oke baik Bu Safira ini dulu pernah jadi ketua Ibnu Indonesia ya ibu ya Ini adik-adik IPPNO Perempuan bukan yang Ibnu IPPNO Nah ini kan termasuk Menjadi best practice Nanti bagaimana adik-adik bisa Melihat sepak terjang Bahwa perempuan itu ternyata juga Bisa berkipra ya Nah ini Terutama ini kenapa Kok kami ambil tema Kepemimpinan dalam perspektif gender Terus terang di FEB itu Ambil 80% mahasiswanya perempuan Nah tentunya ini kan merupakan Aset yang sangat besar Dan yang bagi laki-laki juga harus Paham tentang perspektif gender Supaya nanti kalau jadi pemimpin Juga harus memahami Kestataraan gender Bukan nanti Dibikir seperti apa Biar memahami bagaimana Nanti kalau jadi perempuan Itu kita memiliki Hak yang sama Kalau jadi Pemimpin cowok Ya harus memahami Bagaimana Tentang kesataraan gender Itu kayak apa Nah inilah yang nanti Akan kita kupas Mungkin bisa Jam 9 bisa dilanjut Dimulai Boleh Atau Tuhan Ibu Kita mulai dulu ya Lombok silakan Harusnya ada Ini muka-muka ini Tidak tahu ya Suara saya Oke terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikum warahmatullahi wabarakatuh Yang terhormat Ibu Nurdiana SEMSI Selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Yang saya hormati Para Wakil Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Yang saya hormati Semua jajaran Kajur Beserta Sivitas Akademik Fakultas Ekonomi dan Bisnis Dan yang saya hormati Saudara Yasir Arafat Selaku Ketua BEM Fakultas Ekonomi dan Bisnis Serta seluruh panitia kegiatan LKM Alhamdulillah Puji syukur kita panjatkan Kehadirat Allah Subhanahu Wa Ta'ala Tuhan Yang Maha Esa Karena berkat rahmatnya Kita masih bisa berkumpul Untuk bersama-sama menimba ilmu Dari narasumber yang luar biasa Meski harus dilaksanakan secara online Semoga kita tetap sehat selalu Salawat serta salam tetap tercurahkan kepada junjungan kita Bangginda Nabi Besar Muhammad SAW Berkat beliaulah kita dituntun dari zaman kegelapan Menuju Jalan Terang Benderang Menuju Jalan Terang Benderang Yaitu Adinul Islam Kami ucapkan terima kasih Baik kepada pemateri maupun peserta LKMM Yang telah menghadiri kegiatan LKMM Series 2 kali ini Dengan materi Kepemimpinan dalam perspektif gender Sebelum memulai acara Perkenankan saya Mia Novitari Selaku moderator pada pagi hari ini Untuk membacakan susunan acara Yang pertama Pembukaan Yang kedua Menyanyikan lagu Indonesia Raya Dan Marsyubanol Waton Yang ketiga Sambutan oleh Ketua BEM Yang keempat Opening Speech Yang kelima Pemaparan materi Sekaligus diskusi dan tanya jawab Dan yang terakhir Penutup dan doa Acara yang pertama Yaitu pembukaan Marilah kita bersama-sama Membuka acara ini Dengan bacaan basmalah Bismillahirrahmanirrahim Memasuki agenda yang selanjutnya Yaitu Sambut Menyanyikan lagu Indonesia Raya Dan Marsyubanol Waton Hadirin Dimohon untuk berdiri Selamat menikmati Terima kasih kerana menikmati Terima kasih kerana menikmati Jadilah ku ikutku Indonesia kebangsaanku Bangsaan lantai-lantai Marilah ingat besar Indonesia kebangsaanku Jadilah ku ikutku Maksudku rakyat seluruh semuanya Bangsaan lantai-lantai Jadilah ku ikutku Indonesia kebangsaan Jadilah ku ikutku 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 selamat menikmati 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 perspektif selamat menikmati wassalam selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati sahabat selamat menikmati dari kebutuhan selamat menikmati 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 selamat menikmati menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati hak-haknya. Kalau kami melihat di kantor akuntan publik itu ada perbedaan perilaku kalau akuntan perempuan itu seringkali mendapatkan seksual harassment di dalam pekerjaannya dan juga seringkali di dalam penilaian kerja itu mendapatkan perlakuan yang berbeda dan hak yang berbeda dibandingkan laki-laki untuk menjadi leader. Ini hasil riset kami di bidang audit ya Bu ya. Nah terutama kami juga ada ini mahasiswa akuntansi. Nah nanti di perusahaan pun juga seperti itu. Nah dengan adanya era 4.0 itu yang dikatakan bahwa perempuan itu diharapkan memegang peranan penting ternyata di fakta di lapangan tingkat partisipasi angkatan kerja data BPS di 2018. Tidak tahu mudah-mudahan yang 2020 ini sudah ada datanya dan angka kepartisipasi perempuan itu meningkat ya. Laki-laki itu 83,01 persen. Perempuan itu hanya sekitar 55,44 persen. Nah ini kan masih terjadi angka partisipasi angkatan kerja yang sangat jomplang. Bagaimana ini nanti bisa mengaspirasikan mencapai kesetaraan peran perempuan dan laki-laki jika ternyata masih banyak hambatan. Mungkin juga ada kesenjangan akses. Misalnya menerima pekerja perempuan. Kalau perempuan nanti diterima pekerja nanti setelah diterima nanti ada cuti hamil. Cuti mengasuh anak. Nah ini kan sebenarnya sebagai upaya untuk adanya ketidaksetaraan ya. Kemudian adanya hambatan komunikasi yang sangat cukup besar. Dan faktor penghambat ini terutama di negara berkembang, terutama di era 4.0 itu penguasaan teknologi informasi dan komunikasi. Mungkin juga dari faktor pendidikan, bahasa waktu, dan lain sebagainya. Dan ini kita melihat bahwa ada suatu peluang yang sangat besar bahwa keterlibatan perempuan dalam segala aspek kehidupan itu menjadi salah satu syarat dalam upaya mewujudkan pembangunan yang berkeadilan. Saya sangat apresiat apa yang dikatakan oleh Menteri Perberdayaan Perempuan ya. Nah mengatakan seperti itu. Nah apakah di faktanya itu juga seperti itu yang terjadi di lapangan. Karena potensi perempuan itu merupakan aset nasional yang besar harus terus menerus dikembangkan untuk membangun negara Indonesia. Nah tetapi kalau kita lihat indeks pembangunan laki-laki dan perempuan juga kembali di faktanya masih menjomplang. Laki-laki pasti lebih tinggi dibandingkan perempuan. 74,23 IPM-nya perempuan 67,34. Nah kemarin juga ada peluang dari Menteri Keuangan Republik Indonesia Sri Mulyani yang di dalam kementerianya akan meningkatkan peran perempuan sebagai inisiatif dari kepemimpinan. Nah untuk itulah kami berharap Pusafira bisa memberikan insight bagaimana sepak kerjang perempuan ini supaya hambatan-hambatan itu bisa terlewati. Dan ini bukan berarti karena ini dekanya perempuan ada kepemimpinan perempuan ya. Nah ini kami ada aset di FEB ini. Mayoritas mahasiswa kami perempuan. Dan nanti kalau lulus kami berharap kembali ke daerah masing-masing atau di kepemimpinan nasional mereka bisa berkriprah. Dan yang laki-laki kami berharap ada keterbukaan lah memahami bahwa ini loh. Bahwa kesetaraan gender itu penting. Jadi lebih mengurangi egonya. Ini perlu bagi mahasiswa kami yang laki-laki supaya di dalam memimpin, di dalam organisasi kemahasiswaan. Nanti memilih panitia harus yang cowok terus. Ya mas ya. Nah ini kami harapkan ada insight dan wawasan yang sangat menarik. Saya rasa Pusafira punya pengalaman sejak dari muda hingga sekarang itu yang bisa ditularkan. Karena saya rasa LKMM di UNISMA baru kita ini ya yang ngambil kepemimpinan perspektif gender. Ini sangat menarik untuk mahasiswa FEB. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Kami ucapkan terima kasih kurang lebihnya kami mohon maaf. Dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Maka latihan kepemimpinan mahasiswa FEB UNISMA 2020 dalam Leadership and Management Series kedua. Kepemimpinan dalam perspektif gender di era digital dengan narasumber Ibu Dr. Anda Haja Syafira Mahrusa ME kami nyatakan dibuka. Demikian wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dilanjutkan penyerahan cindra mata oleh dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Dan kepada ketua jurusan. Terima kasih. 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 digital semuanya tapi bisakah kita punya bayang lain selain digital itu nanti kira-kira apa nah kalau misalnya seorang pemimpin punya daya visi yang visioner yang sangat luar biasa saya kira kesitulah kemudian target-target yang dibuat itu bisa dimaksimalkan jadi misalnya sebagai rektor atau misalnya sebagai dekan atau misalnya sebagai ketua partai, oh sekarang arahnya itu misalnya aspek-aspek yang berkaitan dengan keislaman ini yang menonjol jadi oke maka kita arahkan misalnya di FEB ini keuangan berbasis syariah, pendidikan berbasis syariah, ekonomi berbasis syariah, karena apa? karena dalam beberapa, ini tahun 2020 aja, itu Indonesia yang pertamanya ekspor apa namanya, halal produk ke luar negeri dari sekitar 7% sekarang sudah meningkat ke 9% ini leap yang sangat luar biasa berarti demand kebutuhan dari apa namanya, masyarakat internasional terhadap produk-produk halal dan di Indonesia yang dari Indonesia ini cukup meningkat nah yang demikian-demikian ini seorang pemimpin harus tahu persis, oh arahnya kemana? ini yang namanya visioner sebagai agent of chain saya kira sebagai agent of chain ini apa ini juga juga apa namanya sebetulnya ini hampir sama juga tetapi agent of chain ini merupakan sesuatu visi yang muncul karena kebutuhan akan sebuah perubahan gitu ya bahwa perubahan itu akan selalu ada karena kalau misalnya di tengah misalnya ya dari hal yang biasa kita selalu offline terus kemudian karena pandemi kita online dan kita strict dengan offline karena misalnya dengan offline itu berbagai macam apa namanya desain pendidikan atau kebijakan itu dengan mudah disampaikan kepada mahasiswa gitu ya lalu karena sesuatu dan lain hal itu terus kemudian tidak tidak apa namanya karena karena pandemi terus kemudian dia tidak dia menolak itu itu yang tidak menarik gitu ya kalau sebagai seorang pemimpin makanya dia harus menjadi seorang agen perubahan yang siap jadi disini yang dibutuhkan adalah fleksibilitas terhadap berbagai perubahan yang ada di lingkungannya atau di masyarakatnya atau di pemerintahnya supaya apa supaya dia akan tetap eksis dan lembaga yang dipimpinnya itu akan tetap apa namanya engage dengan berbagai macam perubahan kemudian fungsi kepemimpinan berikutnya ada sebagai pembuat keputusan nah pada akhirnya gitu ya misalnya tadi ada pemimpin license fire yang kadang-kadang ya terserah lah kamu mau bikin apa itu kadang kan menjengkelkan seorang yang dipimpin maka sebetulnya seorang pemimpin itu harus punya kemampuan untuk membuat keputusan yang yang apa namanya yang final gitu ya dari berbagai pandangan apa namanya anggotanya gitu ya terus kemudian yang final itu adalah apa namanya seorang pemimpin dan kalau bisa keputusan final itu adalah keputusan yang baik lalu kemudian pemberi pengaruh ini insilahnya influencer yang namanya influencer ini memang apa penting sekali ya jadi dia bisa memberikan motivasi secara terus menerus kepada yang dipimpin supaya apa supaya ini punya apa semangat terus yang dipimpin itu jadi kalau dia memberikan pengaruh dan kalau kalau menjadi pemimpin ya pengaruhnya harus pengaruh yang positif kalau dia terus-menerus memberikan motivasi kemudian dia memberikan contoh atau memberikan apa atau memberikan empati kepada apa anggota yang dipimpinnya insyaallah sebagai pemimpin dia akan menjadi pemimpin yang baik lalu sebagai pemain tim karena sebagai pemain tim dia harus sebagai seorang pemimpin dia harus tahu bahwa posisi dia bukan sebagai apa namanya the only leader gitu ya jadi sebagai pemain tim itu kadang-kadang dia bisa kalau misalnya dalam sepak bola itu bisa menjadi penyerang di belakang bisa juga hanya apa namanya istilahnya itu yang yang bikin gol atau yang atau dia hanya membantu di belakang jadi hanya menemani pemain apa namanya penjaga gawangnya saja itu yang namanya pemain tim yang namanya fungsi kepemimpinan sebagai pemain tim jadi kapan-kapan dia berada di belakang kapan-kapan dia sebagai rakyat kapan-kapan dia menjadi seorang pemimpin itu yang namanya kepemimpinan sebagai team player kemudian mendelegasi artinya gini jadi sebagai pemimpin jangan merasa apa-apa harus dia sendiri yang kemudian mengerjakan karena merasa kayaknya aku dong yang pintar ya karena yang lain-lain mungkin tidak begitu pintar gitu jadi karena posisi mereka sebagai subordinat makanya yang bagus adalah kalau bisa yang namanya seorang pemimpin itu juga mampu mendelegasikan terus kalau yang namanya Allah sudah menandirkan kita sebagai pemimpin baik meskipun kita mendelegasikan kepada orang lain ini pendelegasian sebuah kegiatan yang sebetulnya cukup fenomenal atau sebetulnya ini akan mengangkat nama dia misalnya sebagai seorang pemimpin tidak usah khawatir karena Allah itu yang namanya rejek itu sudah pasti sudah ditentukan oleh Allah SWT artinya mendelegasikan ini harus penting juga supaya apa yang dipimpin ini merasa punya tanggung jawab lalu kemudian yang terakhir dari fungsi kepemimpinan itu adalah sebagai pendengar yang baik jadi apapun itu ya kalau sebagai pemimpin itu yang penting apa istilah jawanya itu kopoh kopoh itu keras kepala stubborn sepokoknya yang the best is mine gitu ya atau pokoknya ini keputusanku misalnya gitu itu itu dalam pandangan pandangan para intelektual yang membuat ini sebetulnya ya itu kurang bagus karena pemimpin yang baik sebaiknya juga menjadi best listener karena kadang-kadang dari apa dari anggota kita bisa mendapatkan sebuah apa namanya pandangan yang mungkin sangat lebih bijak ketimbang apa yang dia pikirkan lalu kemudian ini tadi saya sudah menyampaikan mengenai kepemimpinan fungsi kepemimpinan kemudian jenis-jenis kepemimpinan terus kemudian mengenai definisi kepemimpinan yang ini semua mahasiswa saya malah sebetulnya gak gak apa gak ingin menyampaikan ini secara detil gitu ya karena pasti sudah sangat ngerti banget di google mbah google kiai google semuanya itu sudah tersedia tinggal bagaimana kita memilahnya dengan cerdas gitu ya mengenai apa yang kita bicarakan pada hari ini lalu selanjutnya sekarang saya ingin menyampaikan tentang apa tadi kan apa tema yang diberikan adalah kepemimpinan dalam perspektif gender gitu ya saya membagi menjadi dua kepemimpinan terus kemudian perspektif gender saya tidak ingin menggabungkan jadi satu karena saya ingin apa namanya pemirsa yang ada di sini tahu persis apa yang akan kita hadapi nanti dan apa yang harus kita lakukan baik sekarang saya ingin apa namanya gender baik gender apa sih sebetulnya perspektif gender sebetulnya tadi sudah disampaikan secara lengkap dan malah data-data yang cukup lengkap juga disampaikan oleh Budekan Ibnu Nuriana tapi saya ingin mencoba mengambil satu atau dua aja jadi ketika kita ngomong perspektif gender itu kita harus tahu tentang studi gender dulu karena orang ngomong gender 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 ini makhluk apa atau apa jadi disini saya ingin menyampaikan ini berdasarkan beberapa pandangan dari para ahli studi gender itu adalah bidang akademik interdisipliner yang ditujukan untuk menganalisa identitas gender dan representasi gender jadi yang namanya gender ini tidak melulu hanya untuk perempuan tetapi untuk banyak orang untuk banyak hal ini mencakup studi perempuan tentang perempuannya tentang feminisme tentang gender sendiri dan tentang politik tapi juga studi tentang laki-laki dan studi queer queer ini yang apa namanya jinsinya ini campur lalu kemudian gender ini juga harus digunakan untuk merujuk pada sebuah konstruksi sosial dan budaya tentang maskulinitas dan feminitas dan bukan pada keadaan seseorang ini terlahir menjadi laki-laki atau terlahir menjadi seorang perempuan ini gender dan menurut saya pribadi dari berbagai analisa dan berbagai bacaan yang saya baca saya simple aja mengistilahkan perspektif gender jadi gender menurut saya itu adalah satu sikap pandang seseorang yang mampu membuat kebijakan yang bersifat adil terhadap jenis kelamin artinya ketika kita ngomong perspektif gender kita bukan hanya ngomong soal perempuan saja tetapi merujuk pada laki-laki perempuan dan queer gitu tadi ya lalu kemudian kenapa ini studi gender ini muncul gitu ya mungkin dulu kan tidak pernah dibicarakan nah kalau ini saya harus ngomong karena memang kejadiannya itu ada ke apa namanya kepadulian yang sangat luar biasa kegelisahan yang luar biasa dari perempuan-perempuan bukan hanya di Indonesia tapi di seluruh dunia jadi di hampir semua sektor faktanya telah terjadi ketidakadilan dan diskriminasi terhadap perempuan dan ini yang kemudian mengakibatkan kaum perempuan berada di dalam kondisi yang sangat subordinat dan terpinggirkan atas kaum laki situasi tersebut dan itu day to day year to year terus di semua pojokan di dunia ini pembicaraan itu sebetulnya ada di kalung perempuan baik dia sebagai subordinat dia tidak punya puasa atau dia sebagai seorang pemimpin ketika menjadi seorang pemimpin pun perempuan itu juga menghadapi begitu banyak kendala nah situasi tersebut akhirnya memicu munculnya satu tuntutan dan gugatan untuk segera mengakhiri dan menghilangkan ketidakadilan dan diskriminasi terhadap perempuan lalu apa yang terjadi nah ketika begitu banyak apa namanya tekanan terhadap perempuan ketika dia mencoba untuk eksis di domain publik yang di sebagian negara itu merupakan tabu atau sangat sangat tidak memungkinkan dan tidak ada apa namanya apa namanya bantuan mungkin dari dari laki-laki gitu ya maka akhirnya pada tahun 1999 dikembangkanlah bukan 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 ini ada yang lain jadi kemudian pada tahun 1999 bukan tahun 1987 lalu ada pertemuan internasional di Kenya di Nairobi Kenya yang dihadiri oleh perwakilan perempuan di seluruh dunia pemimpin-pemimpin perempuan di seluruh dunia yang intinya menyerukan supaya negara-negara itu berpikir tentang bagaimana nasib perempuan ketika dia berusaha untuk tampil di ranah publik memang waktu itu buahnya sekali apa namanya apa orang-orang yang negatif gitu ya menegasikan pertemuan perempuan dunia pada waktu itu tapi itu dilanjut sampai pada tahun 1995 yaitu kemudian muncul dalam Beijing platform Beijing Beijing platform dimana kemudian para perempuan-perempuan itu berhasil memasukkan untuk gender mainstreaming itu menjadi keputusan dari PBB nah tahun 1995 ini yang kemudian istilahnya sedau yang itu kemudian menjadi bagian dari kebijakan PBB dan PBB meminta semua anggota PBB untuk bisa mengadopsi pandangan mengenai gender mainstreaming yang telah dibuat pada tahun 1995 nah hadirin yang saya hormati pemirsa yang saya cintai gitu ya kemudian apakah kapan Indonesia ini mengadopsi itu karena ini menjadi kegolusuhan seluruh dunia perempuan di seluruh dunia konsep gender itu baru kemudian diadopsi oleh Indonesia tahun 1999 melalui pengembangan konsep gender analisis pathway jadi waktu itu lebih pada kerangka teoretik pada tahun 1999 baru kemudian tahun 2000 diterbitkan impres nomor 9 yang berkait dengan pengarusut utamaan gender atau gender mainstreaming dalam pembangunan nasional nanti bisa dipas juga banyak gitu ya lalu kemudian diperkuat lagi pada tahun 2005 dalam rencana pembangunan nasional RPJPN rencana pembangunan jangka panjang nasional pada tahun 2005 sampai tahun 2025 nah sebetulnya Indonesia benar-benar sangat apa advance gitu ya dalam hal mengadopsi kebijakan SEDO yaitu Beijing Platform Action pada tahun 1995 hanya saja faktanya tidak demikian nah setelah berbagai macam apa adopsi itu dilakukan berbagai kebijakan dibuat bahkan Bapak Presiden juga sudah memerintahkan ada lima hal yang harus dilakukan dalam hal pemberdayaan perempuan itu ya tetapi terlihat bahwa mulai tahun sejak tahun 2000 ya setelah setelah Indonesia mengadopsi secara formal itu sudah 20 tahun upaya pengarusut lamaan ini belum begitu maksimal misalnya kita lihat pendidikan di pendidikan saja angka partisipasi murni perempuan pada pendidikan SD kemudian SMP SMA dan perguruan tinggi ini malah justru mengalami penurunan dari 97,65% 79,96% 62,38% dan menjadi 19,89% saya tidak tahu apa sebabnya ketika sampai mahasiswa malah apa namanya keinginan untuk melanjutkan semakin sedikit makanya yang para pemirsa yang ada di sini para mahasiswa yang hati di sini luar biasa ya sudah perempuan menjadi mahasiswa ini sesuatu yang luar biasa juga effortnya kalau sampai penyakit seperti ini lalu kemudian di bidang ketenang kekerjaan perempuan ini masih tertinggal di banding laki-laki ya sebetulnya kalau di Indonesia itu masih cukup lebih baik ketimbang beberapa negara di luar sana yang benar-benar perempuan itu saya waktu di Al-Jazir itu aja jika saya datang ke luar kota ada peresmian ini yang saya juga harus meresmikan nah karena saya dubusnya perempuan saya mengharapkan ada perempuan yang mendamping saya dari perwakilan Al-Jazir ini tetapi ternyata laki-laki pimpinan laki-laki itu sama sekali menegasikan yang tidak membelikan saya ketemu dengan perempuan karena katanya tidak boleh perempuan itu ketemu agar publik dan dikasihkan orang wah ini aneh itu ya nah dari setiap laki-laki tiga laki-laki yang bekerja terhadap terdapat dua perempuan yang bekerja dan ini yang menarik rata-rata upah gaji laki-laki pada perjalanan sama dan lakukan juga sama laki-laki gajinya sekitar 167 perempuan hanya mencapai 2.451.000 ini lumayan ya hampir 1 juta juga ini perbedaan untuk penggajian antara laki-laki dan perempuan lalu kemudian sekarang di tingkat kejabat misalnya karena saya pernah menjadi duta besar jadi saya juga mengerti berapa ya insight yang ada di kembung ini misalnya di kementerian luar negeri eselon 1 itu hanya 1,7% bayangkan ya hanya 1,7% sementara eselon 2 nya hanya 2,15 out of ya berarti 80 sekian itu masih didominasi oleh laki-laki jadi 2,15 itu setara dengan 9 orang gitu ya itu di eselon 2 lalu untuk laki-laki sedangkan laki-laki itu ada sekitar 50 orang jadi ada 85% untuk jabatan duta besar di jaman ibu ibu retna marsudi masuk itu jadi tahun 90an sekian itu yang menjadi diplomat itu hanya 10 sekarang ini yang jadi duta besar 27 dari 75 atau 36% adalah perempuan nah tapi angka ini juga masih terlalu sedikit bayangkan sudah sekian tahun tetapi masih kenaikannya tidak signifikan gitu ya lalu kemudian nah jadi sekarang menjadi pertanyaan kenapa setelah sekian tahun 20 tahun ini angka perempuan menjadi pemimpin itu juga masih kurang signifikan di Indonesia karena ada hambatan fisik jadi yang namanya hambatan fisik ini juga sangat mempengaruhi kita saya akan jadi hambatan fisik ini juga orang punya stereotip karena berbasis laki-laki dengan perempuan kalau perempuan biasanya lemah biasanya sensitif biasanya tidak mampu misalnya kalau dalam dunia publik menghadapi tekanan-tekanan nah yang demikian-demikian itu biasanya kemudian menjadi semacam apa namanya stigma yang kemudian itu masuk ke pemikiran sebagian masyarakat yang kemudian itu menjadi cara pola berpikir mereka untuk memutuskan bahwa perempuan ini tidak layak misalnya untuk menjadi pemimpin misalnya seperti itu oh perempuan ini hanya mengandalkan kecantikannya doang oh perempuan ini hanya mengandalkan misalnya orang tuanya doang oh perempuan misalnya yang begitu-begitu itu yang hambatan fisik hambatan fisik seperti ini memang menyebalkan kemudian hambatan hambatan teologis hambatan teologis disini misalnya apa sekarang kalau hambatan teologis sekarang kebanyakannya itu di bidang politik di bidang politik kita tahu misalnya dulu ketika Ibu Megawati mau menjadi calon presiden dulu terus kemudian Ibu Khofifah Gubernur Jawa Timur ketika mau menjadi calon yang dulu itu yang dikembangkan adalah hadis kemudian surat An-Nisa itu ya yang memunculkan bahwa yang dihadis itu tidak akan akan hancur kalau misalnya yang memimpin negara itu adalah perempuan pada kita lihat nanti kajian historis dari teologi yang dimunculkan itu tidak seperti itu kondisinya pada waktu itu terus kemudian Ari Jalu Komuna Al-Nisa dan sebagainya nah hambatan-hambatan teologis ini berdasarkan kajian-kajian secara religius ini yang kemudian menyebabkan orang punya pandangan sumir tentang seorang perempuan ketika dia akan masuk dalam ranah publik dan bukan hanya itu ketika dia mau masuk berkompetisi secara politis karena selama ini orang taunya yang namanya politik itu laki-laki kok perempuan masuk ke domen ini hambatannya itu juga akan luar biasa hambatan sosial budaya misalnya gini sekarang kan misalnya perempuan itu kan ya wanita wanita itu wani ditoto atau ada istilah yang namanya swargo katut peneroko katut itu perempuan hambatan sosial budaya semacam-semacam itu yang sebetulnya itu sudah konstruksi sosial semenjak lama tapi itu kemudian menjadi semacam ideologi yang masuk di kepala masing-masing masyarakat apalagi misalnya terkait dengan hal-hal yang sifatnya secara ekonomi akan menguntungkan kelompok lain lalu kemudian hambatan sikap pandang sebenarnya hampir sama juga hambatan sikap pandang maupun sosial budaya yang terakhirnya adalah hambatan historis hambatan historis ini kita sekarang mengatakan bahwa sejarah politik perempuan itu yang muncul perempuannya itu kan cukup sedikit kita tahu ada Raden Ajeng Kartini yang telah mengedukasi perempuan-perempuan di jamannya untuk menjadi terdidik dan terbuka dengan berbagai macam ilmu pengetahuan sudah sudah sorry sudah sebegitu lamanya tetapi sampai sekarang pun orang masih punya pandangan yang kurang negatif yang cukup negatif juga terhadap R.A. Kartini padahal begitu luar biasanya padahal dia juga diapresiasi oleh masyarakat dunia tapi ya itulah ya ini hambatan historis jadi memandang jumlah perempuan yang sukses di apa namanya di ranah sejarah ini juga cukup sedikit nah kalau karena itu baik saya juga mungkin sudah cukup lama lalu apa ini kira-kira solusinya kalau misalnya ada hambatan-hambatan jadi saya punya beberapa hal yang ingin saya samakan pertama untuk menyesati semua kelemahan yang ada secara konstruksi seperti ini dibuat oleh masyarakat pada waktu itu terutama ya kita melakukan edukasi terhadap masyarakat mengenai perspektif gender dengan menguraikan kembali ideologi gender yang sudah eksis semenjak lama jadi ideologi ideologi gender yang itu sebetulnya adalah shape themselves itu itu harus mengurangi dengan cara melakukan edukasi dan yang kedua ada dengan melakukan motivasi terhadap para perempuan untuk tetap bisa menggapai jenjang pendidikan di akhir karena pendidikan yang pada akhirnya merubah masa depan perempuan kemudian yang ketiga adalah mempengaruhi simetro dalam hal ini kita bisa melakukan misalnya kepada bupati kepada anggota DPR atau kepada kita melakukan fotokritik kepada pemerintah untuk tetap mengedepankan gender mainstreaming di segala sektor dan aspek kemudian keempat mengajakkan gender sensitivity dan yang terakhir sebetulnya ini sesuatu yang pertama kali telah dilakukan oleh perempuan pada waktu itu adalah affirmative action kenapa affirmative action itu pada akhirnya harus tetap kita harus diangkat karena kehadiran perempuan di ranah publik itu sebetulnya terlambat jadi dibutuhkan ketika misalnya tadi saya bilang tadi saya sampaikan gaji aja juga sudah berbeda itu kalau tidak ada affirmative action yang namanya perbedaan itu akan menjadi sesuatu yang niscanya karena itu merupakan bagian dari ideologi gender yang mereka terima secara turun-temurun dan tidak mengetahui bahwa sebetulnya sesuatu itu semuanya adalah konstruksi sosial jadi jadi makanya apa namanya mengajak topok masyarakat itu sangat affirmative action itu sangat penting sekali supaya apa supaya jika kita berpanding misalnya ya laki-laki dan perempuan berpanding itu level up jadi semuanya juga tetap harus sama jadi startnya sama tinggal nanti natural selection kalau memang si perempuan ini memang pandai diterima masyarakat dan punya kapabilitas dan kualitas untuk menjadi seorang pemimpin why not dia akan dipilih secara natural oleh seluruh masyarakat tanpa dengan mengesampingkan adanya gender ideologi gender gender disparity atau gender sensitivity intinya itu yang ingin saya sampaikan tapi begini ya saya sendiri apa yang ingin saya sampaikan itu mengatakan demikian 20 tahun itu 20 tahun itu bukan terhadap apa namanya kepemimpinan dalam perspektif gender sekarang saya memberikan catatan satu catatan satu yaitu undang-undang KDRT alhamdulillah saya menjadi BPR meskipun waktunya cukup singkat waktu itu kebetulan waktu itu saya terlibat dalam pembahasan tentang rancangan undang-undang KDRT kekerasan dalam rumah tangga waktu itu tahun 2004 dan alhamdulillah saya menjadi salah satu tim termasuk salah satu tim lompok kecil dari BPR itu yang kemudian menyelesaikan rancangan undang-undang KDRT bersama beberapa orang yang lain itu KDRT kemudian diterima pemerintah kemudian menjadi undang-undang dan itu merupakan lompatan yang sangat luar biasa nah hadirin sekalian undang-undang KDRT dengan adanya undang-undang KDRT ini sebetulnya sangat menguntungkan bukan sangat menguntungkan tapi menguntungkan perempuan bukan sangat karena ada beberapa elemen yang masih belum ditutupi secara maksimal lalu kemudian para policymaker perempuan yang punya perhatian terhadap gender sensitivity dan isu dan sebagainya kemudian pemangku kebijakan yang lain kemudian para apa namanya tokoh-tokoh perempuan itu melihat harus ada sesuatu yang digeriasikan dengan apa namanya undang-undang KDRT ini karena masih banyak lubang-lubang yang harus bisa disosialisasikan dan harus bisa terpenuh kemudian dimuntungkan yang namanya PKS rancangan undang-undang PKS yang sebetulnya ini adalah apa namanya bukan hanya kepanjangan tetapi menengahkan DMP dalam bentuk yang lebih lengkap lagi tahun 2019 orang sudah bicara 2020 juga dibicarakan katanya mau di ACC sebetulnya para ini mengusung ini akhirnya rancangan undang-undang PKS ini di block dan sampai sekarang tidak pakai itu yang dibicarakan intinya apa intinya adalah sebetulnya yang perspektif gender sendiri bukan hanya terjadi bukan hanya terjadi di level bawah atau di lingkungan masyarakat sekitar even di tingkat policymaker itu juga masih ada keengganan policymaker untuk mewacanakan gender sendiri kepekaan gender itu untuk dimasukkan dalam bagian dari kebijakan publik jadi itu salah satu yang saya sampaikan dan mungkin itu saja nanti saya lebih suka kalau nanti ada terjadi dialog dengan orang pemirsa yang ada di sini terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh terima kasih atas materi yang telah disampaikan sangat menarik dan sangat bagus untuk didiskusikan selanjutnya sesi diskusi dan tanya jawab akan saya buka satu sesi dengan tiga pertanyaan bagi peserta LKMM yang akan bertanya maka tuliskan pertanyaannya di kolom rumchat baik saya akan bacakan pertanyaan yang pertama dari Imralatu Solihah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh saya Imralatu Solehah dari kelompok empat ingin bertanya ke bunata sumber banyak leader perempuan yang berurusan dengan berbagai sektor mereka terkadang terkendala dengan skill advokasi antara atasan dan bawahan apakah narasumber juga menghadapi masalah ini terima kasih saya jawab atau yang lain boleh bu dijawab langsung baik terima kasih kalau mengalami apa namanya cendala gitu ya antara atasan dengan bawahan saya kira itu hal yang juga dialami oleh sebagian orang buat saya sendiri saya juga mengalami hal itu mati sekali lagi kalau saya yakin bahwa jualan akhir dari yang saya inginkan itu adalah kepaian-kepaian yang positif untuk misalnya saya sebagai duta besar kita supaya KBRI Dutaan Besar Republik Indonesia di Al Jazeer ini mampu mencapai target yang telah dibuat gitu ya RAB rancangan anggaran belanjanya kemudian rancangan-rancangan program kerja yang telah dibuat untuk setahun ke depan gitu ya kalau terus kemudian terdisrupsi hanya karena hanya karena ada ketidaknyamanan antara pimpinan dan bawahan itu saya kira itu harus bisa diselesaikan juga dengan baik jadi saya punya saya ceritakan pengalaman saya begini ketika saya menjadi seorang duta besar saya punya itu tadi bukan vision tapi strategi ya strategi bagaimana dalam 4 tahun saya menjadi duta besar semua kegiatan-kegiatan yang sifatnya tradisional kalau tradisional itu adalah kegiatan yang memang biasa diadakan setiap tahun rutin dan itu hal yang wajar yang dilakukan oleh orang lain-lain tapi saya ingin membuat sebuah perubahan yang sangat seperti itu misalnya gini ketika saya ketika saya menjadi duta besar tahun 2016 wanti-wantinya presiden itu adalah bagaimana masing-masing pengetahuan itu bisa meningkatkan meningkatkan kerjasama di bidang ekonomi dengan negara akreditasi jadi negara di mana saya menjadi seorang duta besar nah ini sebetulnya karena apa selama ini sebelum tahun 2020 itu fokus dari agen masing-masing kegiatan itu adalah lebih pada hubungan politik atau hubungan sosial dan budaya jadi ketika itu saya dibantu oleh tiga staff ya tiga staff jadi kemenlu yang memiliki satu politik kemudian yang kedua ekonomi yang ketiga sosial budaya jadi dulu yang namanya apa fungsi politik itu adalah fungsi yang sangat di modul di kebutuhan besar ini nah ketika kemudian di switch dirubah menjadi apa namanya ekonomi ini kan merupakan tantangan tersendiri pertama buat saya pribadi saya tidak punya background karena latar belakang saya sebetulnya lebih pada politik gitu ya keorganisasian dan sebagainya kemudian yang kedua SDM sendiri SDM yang ditempatkan oleh KEMLU Kementerian Luar Negeri di masing-masing kedutaan itu kan juga beda-beda yang kita lihat waktu saya menjabat itu yang unggul itu adalah bidang politiknya bukan bidang ekonomi lah bagaimana caranya saya memiliki supaya permintaan keinginan Bapak Presiden untuk mensosialisasi gagasan kerjasama ekonomi ini bisa maksimal lalu apa yang saya lakukan yang saya lakukan adalah saya kemudian apa namanya mencoba mengurai bersama beberapa staff yang lain ada staff lokal kalau yang bantuan dari KEMLU hanya 3 tahun biasanya terus kemudian ganti lagi lalu saya tanya staff lokal kemudian saya menggunakan hubungan saya dengan duta besar-duta besar yang lain itu ya duta besar ASEAN yang ada di sana kan hubungan kita secara pribadi baik apa aja sih harus dilakukan bagiannya dan saya juga lakukan komunikasi dengan mantan-mantan duta besar yang pernah menjadi duta besar di sana apa saja yang harus dilakukan dan tidak segan-segan saya menjadi best listener untuk mereka semua lalu kemudian saya putuskan harus saya saya harus melakukan perubahan jadi staff saya ini staff senior yang dari KEMLU yang pertamanya menjadi staff karena saya melihat di bidang ekonomi dia tidak capable meskipun orangnya pandai tapi tidak capable untuk mengembangkan kerjasama dalam ekonomi saya saya ubah dia menjadi kepala staff fungsi politik karena sebetulnya dia domainnya adalah di politik kemudian yang di politik saya pindah di kepala staff bidang ekonomi lalu apa yang terjadi terus terang saja ini yang namanya personal feeling itu ya macam-macam yang di politik karena dia merasa enjoy di politik karena di politik praktis tidak ada kegiatan yang sangat mendesak yang mengharuskan dia harus terpontang panting misalnya bekerjasama tiba-tiba apa namanya dia dipindah ke ekonomi yang ekonomi dipindah ke politik terus langsung apa yang terjadi ada sekitar seminggu dua minggu atau dua tiga bulan gitu ya itu mereka seperti apa ya kalau bahasa ininya itu bukan putus asa tapi apa ya yang merangut yang merangut yang intinya itu seperti tidak happy dengan keputusan yang saya buat padahal maksud saya adalah keinginan Bapak Presiden ke dalam KBRI sehingga cita-cita capaian-capaian untuk ekonomi lalu ada ketidak happy yang ketidak keamanan dari staf saya ini itu apa yang saya saya juga enggak happy karena jadi itu terekspos secara terbuka jadi staf lokal tahu kalau ada hubungan yang tidak baik sebetulnya kurang bagus antara saya dengan home staff saya itu terkait kebijakan memindah-mindah ini lalu apa yang saya lakukan saya mengundang satu persatu staf lokal kemudian saya juga tetap mengundang satu persatu home staff saya yang sudah saya pindah itu terus kemudian saya saya lakukan pendekatan-pendekatan sebagai manusia gitu ya karena yang yang penting adalah pendekatan manusiawi kepada mereka semuanya bahwa kebijakan ini tidak mengarah pada misalnya ketidaksukaan saya kepada satu orang ini atau orang lain karena ini menyangkut masalah masa depan saya dilakukan dengan baik ketika pada saat ada protes sebetulnya yang dilakukan ini oleh saya padahal pada waktu itu saya sedang akan menyelenggarakan kegiatan panggung itu apa yang apa namanya saya langsung tanggap oke saya tidak perlu untuk sementara waktu menggunakan home staff saya ini yang saya lakukan adalah melakukan pendekatan kepada lokal staff kemudian saya undang juga beberapa apa namanya WNI yang ada di Azazair lalu kemudian saya punya background organisasi biasa juga muter-muter sendiri itu sesuatu yang biasa melakukan nego yang macam-macam sendirian itu juga biasa itu yang saya lakukan dan Alhamdulillah kegiatannya itu berhasil dengan sukses diapresiasi dan Indonesia menjadi peserta terbaik untuk panggung menyalahkan Cina maupun Jerman pada waktu itu terus kemudian setelah itu otomatis step by step yang namanya home staff saya yang pertama yang sama sekali tidak empati dengan kebijakan saya terus kemudian mulai cair dan cair dan cair dan itu yang harus kita lakukan kita maintain meskipun secara pribadi kita tidak suka tetapi kita ngomong organisasi kita ngomong partai atau kita ngomong kita pimpin itu kita harus meminimalisir ketidaksukaan pribadi kita karena yang penting adalah kepentingan bersama kita untuk mencapai cita-cita kita itu yang saya lakukan dan Alhamdulillah dua tahun pertama saya waktu itu di apa namanya jadi ada apa namanya penelitian melalui apa sosial media yang dilakukan oleh Kemlu waktu itu dan nama saya pribadi itu menjadi nama yang nomor 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 kalau gak salah terpopuler di Al-Jazad nama asing pertama ya Alhamdulillah saya banget tetapi bukan itu kalau saya sih hanya mikir Alhamdulillah akhirnya kok Indonesia itu diapresiasi itu yang penting karena saya sudah tidak lagi berpikir bahwa itu adalah saya itu adalah capaian saya tapi ini adalah capaian KBRI karena terus apa namanya efek yang apa namanya yang berikutnya adalah keinginan masyarakat Al-Jazad ini personal ya bukan masyarakat ekonomi lagi untuk bisa datang ke Indonesia dan mengerti gak dulu itu yang datang sekitar 100 atau 200 orang-orang Al-Jazad untuk melihat Indonesia bukan dalam kapasitas sebagai seorang bisnismen gitu ya nah menjelang akhir masa jabatan saya ini yang datang ke Indonesia itu lebih dari 4.000 jadi klip yang terjadi itu luar biasa itu karena apa ya karena sebagai pemimpin kita ngertiin bahwa kita tidak bisa berjalan sendirian meskipun kita ada ada apa namanya ada kerikil-kerikil yang mungkin kecil atau tempat jam tetepan kita harus mengusir itu semuanya karena yang dikentikan cita-cita secara sama mungkin itu ya mungkin menjawab apa yang ditanyakan oleh ada lagi semoga semoga tidak puas munggu silahkan ada lagi mbak ada bu banyak pertanyaan yang diajukan baik dipilih aja sebentar ini mungkin ada berkarya ditambah lagi hambatan tradisi yang berlaku bagaimana caranya para perempuan tersebut dapat berkaya dan berkontribusi walaupun menghadapi hambatan situasi tersebut saya kira hambatan itu hanya tadi mengatakan langsung ya saya jawab ya jadi saya hanya ingin apa tadi kan saya sudah menyampaikan beberapa hambatan ada itu perempuan yang sudah eksis semenjak lama gitu ya semenjak lama semenjak mungkin mahasiswa-mahasiswa di sini belum lahir gitu ya dan semenjak tahun 40, 50, 60 bahkan itu sebetulnya dirasakan hanya di tingkat desa saja di seluruh dunia juga mengalami sama sekarang sebagai contoh yang saja contoh yang gampang saya kira adik-adik semua ini tahu apa yang terjadi di Afganistan sekarang ini banyak orang begitu Taliban begitu Amerika memutuskan untuk tentaranya kembali kembali ke Amerika ini hampir seluruh masyarakat di apa namanya di Afganistan yang sebelumnya ini sudah mulai membaik gitu ya aktivitas-aktivitas terutama yang berkaitan dengan perempuan seperti ketakutan terus semuanya lari menuju bandara untuk bisa pindah berimigrasi ke negara manapun selain Afganistan nah disitu yang saya ingin yang ingin bilang betapa sebetulnya hambatan teologis ini terutama sebetulnya hambatan teologis dan mungkin hambatan kultural budaya di Afganistan itu sangat luar biasa nah apa namanya perempuan untuk bisa hadir di ranah publik bahkan perempuan menjadi dari kota di Afganistan memutuskan dia akan siap untuk dipenggal atau dibunuh untuk menghadapi mereka dia sudah siap karena ada beberapa keluarganya yang waktu itu telah melakukan eksekusi terhadap orang-orang Taliban artinya apa artinya yang namanya hambatan itu sudah ada mungkin semenjak jaman bahula saya juga belum lahir juga artinya hambatan itu ada jadi ketika perempuan masuk di ranah publik itu tuh sesuatu yang sesuatu challenge yang sangat keluar biasa nah saran saya kalau untuk yang misalnya di desa bahwa hambatan itu seperti yang tadi saya cempatkan teman saya yang pertama di Bapenas karena melihat untuk proses beranah itu bukan sesuatu yang mudah maka dia lebih baik pindah divisi pindah departemen yang memberikan kesempatan kepada perempuan ini punya bisa mengkaryakan apa yang kemampuannya itu secara lebih mudah nah kenapa tidak begitu juga desa-desa mengatakan dalam itu jangan kita langsung stuck di desa itu tetapi melakukan pendekatan kepada yang lain misalnya bekerja sama melakukan aliansi kepada perempuan-perempuan di luar desanya misalnya gitu ya kemudian membentuk satu kelompok gabungan gitu ya untuk para perempuan supaya diberikan apa namanya akses yang lebih mudah kemudian melakukan pendekatan juga kepada para pemimpin-pemimpin desa untuk memberikan keringanan atau memberikan apa namanya kepekaan yang lebih baik terhadap gender sensitivity ini nah yang hal-hal kalau hal-hal itu bisa dilakukan dengan baik saya kira semua kendala itu juga akan terselesaikan tapi kalau saya pribadi saya hanya mengatakan gini ini mungkin bahasanya juga kurang bagus ya bullshit lah dengan semua hambatan itu yang penting kan satu satu teman tapi kita punya seribu yang namanya yang namanya seribu teman gitu ya kalau ada satu teman ada satu kita bisa cari teman yang lain untuk melakukan alians jadi meskipun dari desa saya punya kawan yang dari desa lalu kemudian waktu itu ini teman saya ini luar biasa tapi tidak menyebut nama dulunya itu di keluarganya dia dari keluarga di daerah monoroga apa di daerah misalnya lupa nah kemudian disitu itu salah satu cita-cita yang diinginkan dari masyarakat itu kalau bisa menjadi TKI karena disitu dari TKI bisa melakukan perubahan baik secara ekonomi maupun secara status sosial itu itu yang terjadi dan dia bercita-cita TKI waktu itu dia sudah hendak ke sini tapi kemudian ada hambatan dia tidak bisa menjadi TKI karena persaingan untuk menjadi TKI itu juga bukan main mudahnya eh bukan main beratnya akhirnya karena dia susah untuk menjadi TKI yang baik ingin ke Jepang ingin kemana kemana akhirnya dia memutuskan karena memang susah menjadi TKI peluangnya mungkin ada mafia dan sebagainya dia memutuskan meneruskan pendidikannya kemudian oleh orang tuanya dan orang wawin dilalah punya tambahan duit akhirnya dia bisa bersekolah di Jogja ketika dia bersekolah di Jogja inilah kemudian pikirannya itu begitu terasa dan akhirnya jadi ini story-nya ada dia kemudian bisa meneruskan sekolah di luar negeri bukan sebagai TKI tapi mendapatkan dia siswa sekolah di Australia terus kemudian bukan hanya itu ketika kembali dia menjadi dosen menjadi dosen menjadi kepala prodi di universitas apa namanya universitas negeri dan yang terakhir ini dia menjadi anggota salah satu lembaga penting di Jakarta nah ini ini coba bayangkan perubahan yang dia yang yang terjadi dengan dia ini ini luar biasa jadi dia tidak terhambat dengan semua kendala yang ada stigma yang ada bahwa perempuan harus di rumah harus suarga menunut merokok katut semua itu semua hambatan itu dia abaikan karena dia tidak bisa dia cari peluang peluangnya adalah meneruskan pendidikan meneruskan pendidikan terus kemudian dia pindah sekolah di Jogja waktu itu dia juga sambil karena untuk mendapatkan tambahan duit untuk dia bekerja serabutan jadi guru jadi apa dan sebagainya tapi akhirnya menjadi doktor dan menjadi anggota lembaga cukup keren bukan hanya cukup keren sangat keren karena dia berhasil menjadi itu lewat bidding lewat bidding itu apa namanya negosiasi kemudian lobby dengan banyak orang kebijakan mungkin itu yang bisa saya sampaikan baik untuk selanjutnya pertanyaan yang terakhir dari Yofi Rahmawati Assalamualaikum saya Yofi Rahmawati kelopok 11 sejauh mana Al-Quran dan Hadis membahas tentang kepemimpinan karena jika ada seorang perempuan yang menjadi istri dan berkarir selalu menjadi pertentangan yang disangkut tautkan dengan Islam lalu arti sesungguhnya Ar-Rijalul Kowowuna ala Nisa itu yang seperti bagaimana jadi gini ya tadi saya juga sudah sampaikan bahwa hambatan teologis itu kadang-kadang menjengkelkan gitu ya menjengkelkan untuk perempuan benar-benar ingin eksis di ranah publik dan terutama di bidang politik karena pada kenyataannya gitu ya ketika perempuan itu memang sudah mampu sekarang kita lihat aja deh para hadirin yang ada pemirsa yang ada ibu gubernur itu berapa kali dia berproses untuk akhirnya menjadi gubernur di Jawa Timur hamba tanya luar biasa saya kenal secara pribadi juga dengan ibu hofifa ini saya dulu pernah apa namanya kadang saya pernah juga tidur di rumah ibu hofifa ini gitu ya ngobrol macem-macem bahkan di hortu gitu ya kadang-kadang itu kita belanja bareng di sana abang hanya untuk menentukan bagaimana yang bagus nanti bajunya seragaman gitu ya yang gitu-gitulah hal-hal yang sifatnya personal jadi saya secara pribadi tahu persis bagaimana beratnya dia ketika akan melakukan kontestasi masuk dalam ranah puluh publik bertanding secara 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 normal untuk menjadi gubernur dengan apa namanya pesaing hambatan padahal kita tahu saya tahu siapa hofifa indar para wansa itu ya artinya waktu itu karena saya juga tahu lahir dari di muslimat besar di PMII kemudian kita tahu secara apa namanya orangnya baik itu apa namanya secara kualitas kekuatannya secara istimewa dia juga baik tetapi masih dimunculkan yang namanya hadis ayat Qur'an yang menghambat dia menjadi seorang pemimpin perempuan nah ini aneh orang kenapa tidak melihat sisi lain dan itu yang terus munculkan dan yang yang pertama tapi berarti dan kemudian yang kedua dia melakukan kontestasi yang ketiga ibu hofifa indar para wansa ini yang ketiga ibu hofifa indar para wansa coba perhatikan apakah betul apa yang namanya ayat-ayat tadi apa namanya ayat maupun hadis itu muncul ketika ibu hofifa ini mencalonkan diri kembali nah artinya apa sebetulnya ini apa namanya ayat maupun hadis yang digunakan untuk melakukan justifikasi bahwa seorang perempuan tidak boleh menjadi pimpin ini pemimpin ini adalah apa satu yang sifatnya lebih politis tidak dalam ranah kita sadari setiap hari gitu hari jalur uamuna oleh nisa jadi apa namanya laki-laki itu jadi apa namanya pemimpin untuk perempuan tetapi konteks historisnya seperti apa nanti dilihat secara teologis tapi intinya itu kan bukan pada konteks misalnya perempuan untuk menjadi pemimpin lebih banyak perempuan itu dalam konteks rumah tangga gitu ya menjadi dalam konteks rumah tangga yang namanya di rumah tangga ini laki-laki itu adalah pemimpin terhadap perempuan ini ngomong soal rumah tangga yang kemudian ketika ada peristiwa politik menaktif di rumah publik hal-hal yang sifatnya rumah tangga kemudian dipublikasikan juga menjadi justifikasi untuk apa namanya apa keberboleh perempuan aktif di ranah publik nah itu yang saya ingin sampaikan jadi kita harus hati-hati mengelaborasi hal-hal yang berkaitan dengan perempuan kalau apa namanya kajian karena saya memang tidak bukan perempuan dan islam ini tetapi intinya Quran dan hadis itu adalah Quran terutama Quran itu telah menyampaikan bahwa perempuan ini diangkat betul ya diangkat betul menjadi perempuan yang punya apa kemampuan hanya di apa namanya bukan hanya di peran domestik atau peran hamil kemudian melahirkan menyusul tetapi juga diberi kemampuan dalam apa mengekspresikan kemampuannya di bidang atau di bidang misalnya perusahaan banyak itu apa namanya ayat-ayat yang bicara untuk laki-laki nah bayangkan mengangkat dari dulu ketika ini soal menikah soal menikah namanya menikah itu bisa mungkin hanya 4 bisa lebih dari 10 laki-laki arab ketika zaman nabi itu diangkat sampai akhirnya boleh hanya 4 itu pun kalau kamu adil kalau kamu adil menikahlah 1 2 3 atau 4 tetapi kalau kamu adil pada faktanya di anisa sendiri disampaikan kamu laki-laki itu tidak mampu dibuat adil jadi apa mesejnya mesejnya adalah ya kalau kamu memang gak bisa adil ya 1 jangan 2 jangan 3 dan jangan 4 ini luar biasa apa yang telah apa dikupas apa yang telah difirmankan Allah terhadap makhluknya dan terutama terhadap mungkin itu saja yang ingin saya sampaikan dan ada diskusi lain kalau diskusi lain nanti kita ngobrol lagi baik terima kasih sebenarnya banyak antusias dari peserta yang mengajukan beberapa pertanyaan namun tidak bisa dibacakan dan didiskusikan pada hari ini baiklah terima kasih disampaikan kepada pemateri yang telah memaparkan dan mendiskusikan materi yang luar biasa selanjutnya closing statement dari pemateri kepada Dr. Anda Hajah Safira Marusa MA disilahkan bagaimana untuk closing statement oh closing statement oh baik saya saya yakin bahwa saya senang sekali karena di FIB tahun ini ada 900 di UNIS ada 900 mahasiswa dan mayoritasnya perempuan ini luar biasa berarti ada kesadaran yang sangat signifikan perempuan-perempuan untuk meningkatkan kemampuan pendidikannya pada level yang sangat tinggi itu sangat menarik sekali yang kedua harapan saya janganlah berhenti hanya di dalam bidang edukasi saja tetapi munculkanlah kemampuannya di apa namanya di aspek-aspek yang lain jadi gunakanlah semua veno yang ada misalnya kalian pun tidak punya percaya diri misalnya gunakan veno misalnya ada sosial media itu bisa memunculkan apa namanya keyakinan yang lebih maksimal nah dari situ kemudian saya yakin kalian nanti akan bisa berhasil munculkan itu percaya diri abaikan itu semua hambatan bahwa hambatan itu adalah sebuah hambatan saja tetapi kalian ingin memunculkan cita-citanya hambatan itu diabaikan dan cobalah kalian bersilap melakukan manuver yang lain supaya cita-cita itu bisa sampai dengan baik jadi jangan hanya stuck pada satu kesempatan carilah berbagai macam kesempatan meskipun mencari kesempatan itu bukan perkara mudah tapi walatai asu gitu ya fa'idah azamta fatawakal ala Allah janganlah berputus asa ketika kamu sudah punya nawah itu fa'idah azamta itu berazam bertawakal kepada Allah dan Allah nanti yang akan memberikan jalan untuk kalian untuk menuju kesuksesan demikian terima kasih disampaikan untuk selanjutnya closing statement dari Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Malang sekaligus menutup acara LKMM series 2 pada pagi hari ini kepadanya dipersilahkan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh pertama-tama kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya materi yang dan insight yang sangat luar biasa dari Ibu Haja Syafira Mahrusa banyak memberikan kita wawasan-wawasan bagaimana caranya menjadi sosok pemimpin kepemimpinan perspektif gender itu dan kemudian bagaimana mengatasi masalah bagaimana nanti akan menghadapi problem-problem nah sepertinya ini merupakan suatu tahapan yang ternyata menjadi seorang pemimpin itu tidak mudah ada hambatan-hambatan dari lingkungan budaya dan lain sebagainya nah tentunya disini kami berharap bahwa semua materi ini betul-betul disimak dengan baik baik oleh para peserta yang nantinya akan menjadi calon generasi pemimpin masa depan karena apapun itu menjadi visi dan misi FEB harus menanamkan jiwa leadership kepada mahasiswanya karena leadership ini merupakan salah satu soft skill yang harus dimiliki oleh mahasiswa apalagi di era revolusi 4.0 dimana semuanya itu sudah dikuasai oleh teknologi nah tentunya hanya sumber daya manusia yang kompeten dan mampu adaptif terhadap perubahan lingkungan nah salah satunya ya ini soft skill kepemimpinan kalau kita melihat sepak terjangnya ternyata mahasiswa itu ya jangan hanya menjadi kaum rebahan ya apalagi sekarang kuliah online tidur dosennya ngajar sambil mendelik-mendelik mahasiswa dengarnya pakai HP sambil leye-leye lumah-lumah di kamar tidur nanti kalau suruh buka on camnya ketahuan mana yang tidur leye-leye mana yang ada sambil merenung di genteng dan lain sebagainya nah ini tentunya menjadi suatu pemicu bagi kita semua bagaimana kita menggerakkan sebagai generasi yang dinamis apa saja yang harus kita lakukan gak perlulah berpatah semangat ya pandemi ini tentunya kan tidak akan berlangsung terus-menerus nah disinilah kita harus mulai merubah diri bagaimana mempersiapkan diri kita untuk menjadi seorang pemimpin yang visioner nah tentunya juga anda harus memahami bahwa di sekeliling kita itu ada pihak-pihak lain yang harus diperhatikan terutama isu-isu yang terkait dengan gender ini menjadi isu yang sangat sentral apalagi di dalam kepemimpinan di politik itu ada kuota 30% nah kayak apa untuk masuk 30% aja sepertinya juga sangat susah ya itu sudah dikasih 30% bagaimana kita nantinya juga akan mengurangi atau meminimalisir budaya-budaya yang mengambat bagaimana perempuan itu untuk maju nah contohnya ini Bu Safira ini mulai dari kuliah sampai posisi sampai sekarang ini aktif di organisasi organisasi itu penting karena bisa membangun soft skill kalau hanya kuliah datang duduk IPK bagus tanpa bisa mengembangkan diri ya percuma nah disinilah anda sudah harus mulai membuka diri jangan jadi mahasiswa yang hanya bisa kuliah mengerjakan tugas IPK 400 tetapi tidak bisa mengembangkan diri karena yang bisa mengalahkan era 4.0 itu ya kembangkan soft skill saudara yang bisa mengalahkan robot itu adalah soft skill karena robot itu tidak bisa memimpin hanya sebagai alat nah itulah anda yang harus menguasai mungkin itu yang bisa kami sampaikan terima kasih kepada Ibu Safira mungkin di lain waktu teman-teman kalau ingin mengundang dengan topik-topik yang mungkin karena isu dan berbeda kami harapkan Ibu juga bisa bersedia hadir di FEP UNISMA sepertinya ini kalau tak lihat pertanyaannya sangat banyak sangking waktunya sangat sedikit hanya terjawab mungkin 3 atau 4 penanya ini lo chatnya itu tak lihat saya ikut waduh ini terutama yang cewek-cewek 80% ini semangat sekali ini gara-gara narasumbernya perempuan itu ya yang bisa kami sampaikan kurang lebihnya kami mohon maaf dari FEP UNISMA dan mengucapkan terima kasih atas nama BEM FEP UNISMA yang sangat berterima kasih atas insight yang Ibu berikan semoga ini bisa membuka wawasan adik-adik untuk menjadi lebih terbuka dalam berorganisasi terbuka dalam wawasannya dan menantang masa depan dengan baik demikian dengan ucapan Alhamdulillah Hirabil Alamin maka latihan kepemimpinan mahasiswa manajemen mahasiswa FEP UNISMA angkatan 2020 dengan rangkaian leadership and management series 2 kepemimpinan dalam perspektif gender narasumbernya Ibu Haja Syafira Maharusa ME kami nyatakan ditutup demikian wawahul mu'afiq ila akwa mitorik wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih disampaikan sebelum mengakhiri acara pada pagi hari ini izinkan kami mendokumentasikan kegiatan LKMM series 2 dimohon kepada narasumber dan peserta untuk menyalakan kamera zoom semuanya on cam pakai apa ini virtual backgroundnya silahkan teman-teman ada 10 kurang lebih 10 kali sebentar masih disiapkan sama teknisi ada mas eh oke sip ini saya kangen Bu Safira saya kangen zaman-zaman aktivis dulu Bu Safira kalau kita akan disemangati dengan tangan tangan terkepal begitu kira-kira Bu Safira juga tangan terkepal kan ya Bu makas kurang-kurang berapa oke ini ya oke oke tangan terkepal dan maju ke muka ya ya tangan terkepal maju ke muka hek eh kurang tinggal lagi sebentar yang di ini yang ikut ya ini angkatan 2020 bulan depan sudah 2021 berarti jenengan bulan depan siap-siap lagi baru diundang lagi oleh kami insyaallah insyaallah ini memaaf kawan terima kasih Bu Safira terima kasih teman-teman di insyaallah ya makasih Bu Safira sampai ketemu kita ketemu ya terima kasih ya insyaallah insyaallah oke oh iya UNISMA itu ranking 4 atau 5 ya di Indonesia di Indonesia itu 44 kalau di PTNO nomor 1 kalau di Jawa Tivor nomor 4 ah iya nomor 4 luar biasa ini luar biasa ini 100 besar gimana sih oke saya live ya luar semuanya ya makasih salam sehat salam sehat salam sehat terima kasih banyak kepada narasumber dan peserta yang telah menyimak acara dari awal sampai akhir saya mewakili panitia yang bertugas menyampaikan mohon maaf atas salah kata maupun perbuatan akhir kata terima kasih wallahul muwafiq ila kuwami tarik semuasalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh alejwa 121 M air punker Terima kasih.